Pada video ke-16 ini, kita akan berlatih bagaimana cara mengaktifkan menu pembaca otomatis di mode siswa. Nah, kita uji coba salah satu tes ini. Boleh dalam bentuk mulai kuis langsung atau mode pekerjaan rumah. Sama saja, semua mode membaca otomatis itu akan muncul di mode siswa. Nah, apa sih tujuan daripada mode pembaca otomatis ini? Tujuannya adalah untuk membantu anak-anak yang mengalami, anak-anak keberkutuan khusus terutama ABK yang mengalami kendala dalam membaca. Nah, kita mulai uji coba dari mode kuis langsung. Oke, kita main klasik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini saja. Pakai link ini saja. Oke, kita coba. Nah, menu dari pembaca otomatis itu muncul di menu mode siswa seperti ini. Nah, ini muncul. Kita minta anak-anak yang mengikuti kuis kita, yang terutama anak-anak berkutuan khusus, mengalami kendala membaca, untuk mengaktifkan ini. Jadikan warna hijau. Ya, kalau mau mengaktifkan suara, aktifkan suara. Oke, suaranya, musik kita non-aktifkan. Pembaca otomatis kita aktifkan. Oke, seperti apa sih pembaca otomatis itu? Kita mulai saja dulu. Oke, masuk sebagai siswa. Setelah siswa masuk, nanti guru akan mengaktifkannya. Mulai. Nah, setelah mulai, nanti akan muncul nama siswa yang ikut. Oke, sudah ada satu siswa. Ikut. Kemudian, kita masuk ke mode siswa. Oke. Nah. Ini tuh. Pembaca otomatis ini ada. Read the loud ini, kita klik. Question, buah yang baunya menyengat. Buah yang baunya menyengat. Nah, seperti itu. Dia akan dibaca seperti ini. Menkudu. Oke, jawab. Lanjut ke soal kedua. Question, apa nama buah yang dijuluki Raja Buat? Ingat, ini klik. Option 1, biasa. Option 2, durian. Option 3, semangka. Option 4, mangga. Option 5, jarum. Oke. Ya, ini. Lalu musiknya dimasukkan di mana-mana. Bagaimana rasanya pemakaian buat durian? Option 1, bencang. Nah, kita akir saja. Ini kan modul pembaca maksudnya. Ini soal-soal ini dibacakan oleh sistem, oleh mesin kuisis. Oke, kita close saja ini. Oke, kita akiri. Nah, itu kalau kita bermain kuis langsung. Bagaimana dengan kuis PR? Apakah mode pembaca otomatis ini muncul? Oke, kita keluar dulu. Nah, kita masuk ke mode siswa ini. Boleh pakai mode siswa ini ya. Nanti akan dibuatkan seperti ini. Sama saja. Oke. Nah, saya akan uji coba soal yang tadi itu dengan mode PR. Berikan pekerjaan rumah. Apakah mode pembaca itu muncul? Oke, kita coba. Klik tugaskan. Ya. Oke. Linknya ini. Kita masukkan di sini. Sama. Gabung. Oke. Sama saja caranya. Nah, mulai. Ini ada pembaca otomatis. Ya, tadi. Oke, saya ulangi lagi. Nah, lihat. Di sini ada tulisan pembaca otomatis. Pembaca otomatis. Ini kita bisa hijaukan untuk bisa diaktifkan oleh siswa, terutama anak ABK, anak berputusan khusus, untuk membantu membacakan soal. Oke, kita lanjutkan. Soal yang tadi, kita uji coba. Oke. Nah, mulai game. Apakah dibacakan? Nah, kita lihat ini. Read aloud ini kita tekan. Minta anak-anak yang berputusan khusus tekan ini. Read aloud ini. Cation, apa nama buah yang tidak pernah berbohong? Oke, dibacakan kan? Option 1, leci. Option 2, manggis. Option 3, strawberry. Option 4, papaya. Oke, manggis. Cation, ceritakan pengalaman Anda ketika memakan buah favorit. Oke. Cation, yang manakah termasuk buah-buahan? Option 1, bayam. Option 2, salak. Option 3, duku. Option 4, anggur. Option 5, pangkung. Nah, itu mode pembacakan keren sekali buah, Pak, ya. Nah. Cation, buah yang baunya menyengat. Mengkudu. Cation, bagaimana rasanya memakan buah durian? Cation, apa nama buah yang dijuluki raja? Oke. Oke. Selesai semua. Oke. Ya. Nah, ibu bapak, begitu mode kuisis dalam mode pembaca, jadi bagus sekali. Itu muncul baik dalam mode pekerjaan langsung maupun PR, nanti akan ada namanya menu pembaca otomatis. Ya, pembaca otomatis itu akan keluar. Oke, sekali lagi, pembaca otomatis itu akan keluar di mode siswa. Nah, ingat seperti itu. Dan ini sangat bermanfaat, seperti ini. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat.